Shalom sahabat pena katolik kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Uskup Agung Merauke kritik para bupati yang malas mengurus pembangunan gereja Uskup Agung Merauke Monsenyor Petrus Canisius Mandagi MSJ mengkritik para bupati yang seolah enggan mengurus dan membantu pembangunan gereja Kritikan ini disampaikan Monsenyor Mandagi dalam sambutannya pada perayaan Natal bersama KBK Uskupan Agung Merauke di halaman Gereja Katedral pada Sabtu 6 Januari tahun 2024 Gedung atau bangunan gereja katolik tak diperhatikan Mana para bupatinya? Hanya Bupati Merauke, Romanus Baraka yang urus bangun gereja Mana peran bupati lain? Ujar Monsenyor Mandagi Dari pengamatan dan laporan para imam di setiap paroki khususnya di kampung-kampung banyak bangunan gereja katolik rusak dan tak kunjung diperbaiki Monsenyor Mandagi menegaskan bahwa masyarakat di Provinsi Papua Selatan itu sebanyak 90% beragama katolik Ia menilai wajar jika pemerintah memberikan perhatian kepada orang katolik Saya ingin menyoroti di mana Dana Otsus Ingat yang tinggal di kampung-kampung adalah umat katolik yang notabene adalah orang asli Papua katanya Monsenyor Mandagi menyerukan agar pemerintah memperhatikan masyarakat baik katolik maupun bukan Ia juga menyerukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan jangan pemerintah membodohi rakyatnya Ingat, kita tidak boleh dibodohi terus seperti di masa lalu Kritik Uskup Mandagi Artikel menarik lainnya dapat sahabat Pena Katolik akses melalui website resmi penakatolik.com Sekian video hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih